Halo assalamualaikum wr. wb salam sejahtera buat kita semua hari ini aku mau bahas karena banyak yang bingung apa sih perbedaan dari perimonopos, klimakterium, pramonopos, menopos, posmenopos, dan senium jadi aku mau bahas satu per satu nah sumbernya aku ambil dari permenkes nomor 67 tahun 2019 serta kemenkes nomor 229 menkes SK2 tahun 2010 nah disini aku bikinkan secara rinci perimonopos itu sama dengan klimakterium jadi ini sama jadi kalau di option ada perimonopos, ada klimakterium itu sama kemudian perbedaannya ada premenopos yang menjadi kata kunci dari perimonopos adalah height tidak teratur nah height yang tidak teratur itu bisa hingga mencapai 1 tahun 2 tahun bahkan ada yang 10 tahun jadi apabila disoal dikatakan bahwa ibu berusia 40 tahun mengatakan sudah heightnya tidak teratur sejak 1 tahun yang lalu sejak 9 bulan yang lalu sejak 2 tahun yang lalu artinya ibu mengalami masa premenopos kemudian masa menopos masa menopos itu adalah tidak datang lagi height minimal sudah 1 tahun jadi kalau misalkan ibu sudah tidak datang height selama 9 bulan itu belum menopos tetap masuk ke premenopos dulu tapi apabila dia sudah di atas setahun maka dia dikatakan menopos kemudian postmenopos itu masa setelah 3-5 tahun setelah dia mengalami menopos dan yang terakhir adalah senium yaitu ketika usia ibu di atas 65 tahun nah sekarang premenopos dan klimakterium itu kapan sih didiagnosa seorang ibu mengalami hal itu nah sebenarnya ada berbagai sumber mengatakan bahwa premenopos atau klimakterium itu masa dari premenopos ke monopos ada juga sumber yang mengatakan bahwa premenopos atau klimakterium itu adalah masa ketika premenopos sampai dengan postmenopos dan itu sebenarnya tidak jadi masalah cuma nanti disoal kapan sih kita jawab perimenopos atau klimakterium premonopos menopos sama postmenopos nah itu berdasarkan gejalanya nah ini merupakan gejala yang umum gejala umum yang terjadi pada masa premenopos menopos dan postmenopos nah gejalanya ada terjadi perubahan psikologis itu bisa kayak dia mudah lelah kurang bersemangat mudah tersinggung libidonya menurun tuh kemudian semburan rasa panas atau hot flush dan berkeringat biasanya ini pada malam hari kemudian jantung berdebar suka menarik nafas sukar menarik nafas panjang gangguan pencernaan vagina kering dan gatal biasanya ini ibu malas perhubungan seksual karena sakit gitu dan perubahan pola haid nah perubahan pola haid itu yang dimaksud adalah disini jadi ketika disoal dikatakan bahwa gejala gejala ini saja yang dibikinkan gak dibikinkan gejala ini secara spesifik maka jawabannya adalah perimenopos atau klimakterium tapi ketika disoal dikatakan ada jawaban atau ciri-ciri yang umum seperti ini ditambahkan dengan hak ibu sudah tidak datang haid sejak satu tahun yang lalu misalkan itu artinya dia masa menopos walaupun disertai dengan gejala yang disini begitu pun dengan yang pre-menopos misalkan ibu berusia 45 tahun mengatakan bahwa ia sudah mengalami haid yang tidak teratur sejak satu tahun yang lalu pada malam hari terasa sering berkeringat jantung berdebar-debar sakit saat perhubungan seksual apakah diagnosa yang mungkin pada ibu ingat di awal dikatakan bahwa ada kata-kata haid tidak teratur meskipun haid tidak teratur sampai dengan satu tahun tapi dia masih haid tidak teratur maka dia masuk ke pre-menopos tetapi kalau misalkan dia sudah benar-benar satu tahun tidak datang haid benar-benar dalam satu tahun tidak datang haid maka baru dia masuk menopos itu perbedaannya kemudian sebagai seorang bidan apa sih pendidikan dan konsultasi pendidikan kesehatan yang kita berikan kita jelaskan ke ibu apa perubahan yang terjadi katakan bahwa itu adalah hal yang normal pada seusia ibu kemudian kebutuhan apa yang diperlukan oleh ibu dalam masa tersebut kemudian tanda-tanda bahaya yang mungkin terjadi biasanya ada yang ibu yang mengalami hiperplasia kemudian makanan apa sih yang dibutuhkan untuk ibu pada masa terimunopos ini rendah lemak karbokomplek yang mengandung vitamin mineral air dan serat vitamin dan mineral yang penting adalah fitoestrogen atau makanan yang berupa kayak dari kacang kedelai yang mengandung estrogen karena masa monopos itu kadar estrogen menurun jadi dibutuhkan makanan yang kaya fitoestrogen kemudian vitamin C vitamin E dan lain sebagainya dan kemudian ibu juga dianjurkan untuk aktivitas olahraga untuk memperlambat terjadinya penurunan masa tulang dan kekuatan otot dan serta mencegah penyakit kemudian penggunaan hormon dan suplemen biasanya penggunaan hormon ini terapi sulih hormon itu dilakukan oleh dokter dan biasanya ini tidak terlalu dianjurkan ini tergantung nanti dari dokternya mau gimana kemudian kebersihan hindari sabun yang mengeringkan kulit karena pada ibu yang menopos itu kulitnya bakal kering kemudian satu lagi di kebutuhan yang diperlukan ini karena ibu biasanya mengatakan misalkan sakit saat berhubungan seksual maka sarankan pada ibu untuk menggunakan jelly oke itu aku udah ringkasin seringkas-ringkasnya ambil yang penting-pentingnya aja kata-kata kuncinya aja semoga bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman sejawat sekalian mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kesalahan penyampaian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like komen dan share share